Sini dengan keadaan ikhlas, tanpa ada paksaan daripada siapaku, ngosokkan belas daria, apa yang kalian berubah di dalam pikiran kalian pada saat ingin berangkat, kemudian berubah di sini, lepaskan. Niatkan dalam hati, saya ingin menurut ilmu, saya ingin sama-sama sering. Waktu saya jadi dari pada saat berangkat ke sini, itu saya bismillahirrahmanirrahim, saya ingin sering bersama dengan adik-adik saya. Karena kenapa adik-adik? Karena saya aluni. Ini habis kebanyakan itu, ada apa-apa banyak. Ini kebedaan saya jadi kutang kepas memilih saya untuk berbicara tentang investasi. Ijim saya di belakang, yang kata orang, namanya angkatan. Ataupun ada lagi yang lainnya, apalah terserah sama ada itu ya. Ini saya angkatan pertama, yang lahir pertama kali untuk Ajaibun. Sedikit tertipu dia. Kenapa? Karena pada saat ini ditawarkan, nanti masuk ke Ajaibun, diteruskan. Saya tidak tahu SMP di luar, dapat ijazah, masuk sini balik-balik SMP. Dekat adik-adik, lihat, loh kok ini teman saya, semuanya lulusan SMP, ada beberapa. Ada SMP ditantang ke kelasnya, makanya alas aku. Yang ternyata banyak loh, yang asibnya sama seperti saya. Malah ada yang kelahiran daripada dia sudah SMA kelas 2. Baru masuk lagi. Secara usia, berugi. Tapi secara keilungan, tidak. Berjalan sampai dalam tahun 2003, itu SMP selesai, RRTK selesai, kemudian 2005, FMA selesai. Seluruh milih, mau kuliah di Ajaibun atau kuliah di luar. Kalau di Ajaibun dibiayain, kalau di luar tidak. Yaudah, pengennya dibiayain. Jadi pada saat ini, belum siap. Tapi dalam percaya diri yang kuat, ponik potter kita, saat ini, pasti. Akhirnya 2005 masuk UAS. Penyakit setahun, Indonesia, UASI. Ada kesemuaan pada saat itu. Apa kesemuaannya? Langsung menjadi guru sandara. Di tahun 2005, pada saat masuk menjadi mahasiswa hati itu, UAS, itu langsung menjadi guru sandara. Di sini ada yang dari kelas 1. Yang dari kelas apa ada? Satu, dua, ini adalah Allah. Allah yang datang, siapa? Tunggu, kanya ke arah dulu makanan, ya? Siapa, kanya? Oh, maaf, aku, umam. Umam. Berarti punya Allah yang di sini, kan? Ya, 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 ya. Di sini? Nah, belum beranggir. Nah, contohnya seperti ini. Sampai akhirnya, sekarang. Ini, habis-habis itu sebelahnya, yang tadinya, kemudian hasil, sekarang jadi pasangan. Saya suka dari dia, ya, sama pada saat saat ini, saya mendekatinya adiknya, kemudian saya mendekati teman-temannya, akhirnya dapat lah dulu. Karena doa saya satu, terserah dia mau dengar saya pasal-papacarannya, yang penting pada saat ini, ganteng saya. Alhamdulillah, terlihat ya, bang. Alhamdulillah. Ini sebelah saya. Kenapa, mas, saya berjuta sebetul. Itulah investasi. Saya sejak berinvestasi, akhirnya saya terjadi. Investasi saya pada saat tahun 2005, saya ke dalam tahun 2010. Memang, tahun 2005, tahun 2003, saya besar, tahun 2007, saya berinvestasi, saya berdoa. Terserah dia dengan siapa. Tapi bukan hanya dengan saya. Tahun 2011 saya berdoa dengan dia. Saya juga gak tahu dengan siapa tadinya jalan-jalannya, gitu kan. Tapi karena doa saya seperti itu, saksinya ada satu, itu Renjana, orang Makassar. Setelah itu dia ingin menyaksikan, kalau lu benar, nikah dengan yang sekarang ini, saya datang. Dia benar-benar datang dari Makassar ke Bandung. Untuk melihat, betul-betul benar, saya itu nikahnya dengan, yang saya doakan pada saat itu, saya salamannya ke Gudung Ali, di sebelah kontoran. Sebelah kontoran Gudung Ali, saya salamankan. Tragik. Lihat-lihat. Gue suka dengan dia. Terserah dia mau sama siapa saja. Tapi pangkikannya pangkulah. Betul-betul benar. Betul-betul benar. Ternyata Alhamdulillah, itu sedang berinvestasi. Saya investasi pada saat itu. Kalau menurut saya itu investasi. Karena dimulai investasi. Saya kalau punya uang, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Ya. Itu. Itu investasi. Sekarang, karena dimulai investasi, jadi pengenalan saya, saya mungkin, yang terlihat belum kenal, yang sudah kenal, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, kalau belum kenal, nanti ayo kita kenalan lagi. Apa di IG-G-nya. Tapi saya juga pernah akib. Oke, itu investasi. Sekarang saya mau tanya. Ya. Menurut kalian, apa sih investasi itu? Ya, saya mau tanya sekarang. Menurut kalian, apa sih investasi itu? Silahkan. Jawab sini, sini, silahkan. Berpendapat. Ya. Apa sih investasi itu? Hanya silahkan. Nah. Kan itu juga investasi. Dia tahu, saya juga, saya nggak tahu nih. Investasi menurut, kalau menurut para amli, banyak sekali. Menurut para amli, banyak sekali. Ya. Tapi, saya tidak tahu menurut kalian. Karena menurut saya, tapi yang saya ceritakan, tentang investasi saya. Investasi dalam pendidikan, investasi dalam, asmara, itu investasi saya. Sehingga, saya sekarang bisa dikiri di sini. Sekarang menurut kalian, investasi itu apa sih? Ada yang mau menjawab, dari barisan sini? Nah, silahkan. Kasih tingkat, kalau tidak sampai. Yang nanya mana? Singkat, padat, jelas. Apa itu investasi? Menurut pandangan sendiri. Berdiri. Biar terlihat semuanya. Nama, nama, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat nama saya, Zainal Tia Rekan. Menurut saya, penama saya, saya adalah menabung atau mendatang saham untuk mengembalikan untuk kita. Sekian, Oke, terima kasih. Dari Rija, berhubungan ada. Dari Nisa. Atau dari Rija lagi, gak apa-apa? Terus, terah. Ayo, silahkan. Ini depannya. Ayo. Apa sih investasi itu? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, yang sebelah sini belum. Kalian sudah tahu semua pengetahuan dari internet. Mudah-mudahan kalian gunakan dengan baik fasilitas mahat yang sekarang kalian miliki. Apa itu internet? Dengan cara apapun, dengan hal apapun kalian bisa menggunakan itu. Jadi, pasti kalian tentang interasi terkait investasi itu sangat bagus sekali. Coba, barisasi ada? Nah, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, investasi itu kan ada banyak, ada banyak hal. Nah, kontennya, investasi adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara bertahan dan berproses yang memiliki tujuan akhir. Sekian, saya akan mulai berbelah. Oke, terima kasih. Semuanya sepakat dengan tiga pernyataan tadi. Sepakat? Coba, yang sepakat angkat tangan dengan tiga pernyataan tadi. Berarti yang gak sepakat suruh bicara. Angkat tangan semua nanti. Yang sepakat angkat tangan dengan tiga pernyataan teman kalian tadi. Ada? Sepakat? Sepakat tidak? Ya, yang sepakat angkat tangan. Coba, ingin tahu mana yang tinggi mas tangkat tangan yang tinggi? yang sepakat. Biar saya tahu nanti yang tidak angkat tangan berarti belum sepakat, silahkan. Gak apa-apa. Oke, turunkan. Ya, kalau sepakat ya udah selesai kan berarti ya? Udah selesai ya? Berarti ya? Udah, gak usah dibuka lagi layarnya. Kan udah sepakat investasi tadi apa yang tadi kalian sampaikan? Menanamkan sesuatu baik itu modal, ya. Jadi dalam bercerita itu orang katanya menanam kalau praktik di kelas 3 MI itu menanam kecambah dari biji kacang hijau. Nah, menanam sampai jangan tumbuh terangkat di stop. Padahal kalau bisa tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi, akhirnya masukkan kacang hijau lagi. namun kalau praktik kelas 3 hanya sampai dengan ya hanya sampai dengan kecambah saja yang menaruh daunnya, batangnya, akarnya. Seperti itu. Jadi investasi. Ya. Cara menaruh kecambah contohnya. Oke, dilanjut. ini ada investasi BKS Invasi. Kenapa investasi dibuatkan bayuk invasi malah landa. Tapi sebelum jelaskan bagaimana itu, ini investasi yang terjadi saat itu. Sekarang saya mempunyai Bu, pernah membaca atau mengetahui orang yang paling kaya, orang yang paling kaya di Indonesia ya itu siapa? pernah tidak? Hah? Terus siapa lagi? Anda sepuluh dan sepuluh orang yang paling kaya. Bersok. 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 Belum kena. Belum kena. Bersok. Bersok. Kalau belum kena langis. Maaf ya. Iya. Bersok. 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 Moza. Emu. Emu. Moza aja. Moza. Moza rela. Siapa? Dan saya gak mau nyebutkan namanya karena saya gak hafal. Tapi ininya, ya dalam hal KKB Universasi itu ya kita mampu untuk ya menanangkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Baik itu pikiran ya kalau nah ya yang berdiri disitu saya mau tanya usianya berapa sekarang usianya berapa ha micnya nyala tidak 18 tahun 18 tahun apa yang sudah namanya dulu namanya siapa namanya Bismillahirrahmanirrahim namanya saya Atin Rahman panggilannya Atin Atin usia sekarang 18 tahun ya kan 5 tahun ke depan ingin seperti apa ya 5 tahun ke depan Anda ingin seperti apa sukses berarti 18 19 20 21 22 23 ah saya pengen nikah muda gitu kan gak apa-apa kan cerita-cerita ya 5 tahun ke depan ingin jadi apa atau ingin bagaimana apa yang sudah kalian bayangkan 5 tahun ke depan ayo silahkan menjadi anak yang sukses Hafizho Alhamdulillah tepuk tangan dalam satu Al-Quran itu ada berapa surat 111 tambah 1 tambah 4 berapa 6 1 2 3 4 5 6 nah sini berarti eh kasih terima kasih pertanyaan yang sama silahkan dijawab pertanyaan yang sama silahkan dijawab sini pertanyaan yang sama siapa namanya bismillahirrahmanirrahim saya rangka nah dipanggilnya Rahman ya pertanyaan yang sama seperti arti sekarang usia berapa 5 tahun ke depan usia berapa kira-kira saya mau jadi apa sih itu kan ayo silahkan saya sekarang saya sekarang 17 tahun 5 tahun ke depan 22 tahun saya ini menjadi pengusaha muda oke tepuk tangan ini kita sedang menggali saja ya oke sekarang kamu tunjuk barisan sini terserah mau yang berapa sudah balikkan sini tunjuk terserah kasih micnya silahkan yang barisan sini saja nih set jangan lebih dari ini iya yang ritualnya saja kan beti nisa nisa sekarang yang ritual ayo kesimpin nanti jodohnya lagi oke ya silahkan berdiri kira-kira ya tadi Aptin ingin menjadi Hafizho kemudian pengusaha kira-kira kalau kamu mau jadi apa bismillahirrahmanirrahim nama saya Sokong Gita di muslim 5 tahun ke depan saya ingin saya ingin sudah masuk timnas Indonesia masuk timnas Indonesia apa atlet apa atlet 4 bola batu usia 23 23 tahun oke terima kasih nah itu ya ternyata dari 3 sentel ini kalian sudah berhoyal untuk 5 tahun ke depan ya mudah-mudahan semuanya sudah berhoyal dari sekarang setelah berhoyal tinggal suarnya apa itu suar yang tadi kalau Aptin ingin menjadi pengusaha ingin menjadi Hafizho berarti 1 bulan itu harus berapa capaiannya sampai dengan akhir yang pengusaha kira-kira apa Aptin sepak bola kira-kira apa ya sudah berhoyal ternyata kalian hoyal itulah nanti sebagai investasi kalian ya setelah hoyal nanti suar tinggal digambarkan dalam hal rancangan-rancangan tinggal amal itu dilaksanakan ya coba lanjut orang kadang-kadang kalau bicara investasi itu hanya terkenang finansial ternyata tidak investasi menurut saya ini menurut saya ya itu ada investasi finansial ada investasi pengetahuan dan ada investasi amal soleh kalau menurut saya karena apa ini sebenarnya penting untuk masa depan dunia sekarang itu bukan sekedar pengetahuan yang dicapai tapi ternyata amal soleh apa coba setiap kegiatan apapun sekarang sudah ada di tangan kita dalam bentuk gadget dalam bentuk gawai setiap apapun itu baik itu yang baik ataupun yang tidak baik akhirnya pengetahuan inilah yang akan kita bisa memilih apakah ini digunakan atau tidak digunakan pengetahuan inilah yang akan memilah kita untuk kemana arahnya nah inilah pengetahuan jadi kalian sekarang sedang berinvestasi apa yang kalian lakukan hari ini itu akan nanamnya nanti 5 tahun ke depan itu kata orang-orang bijak dalam internet ya kalian melakukan apa yang kalian lakukan hari ini adalah pada saat kalian menanam 5 tahun yang lalu ya karena 5 tahun ke depan kalian tidur dengan kalian tidak tidur sama akan sampai namun kualitasnya apakah sama atau tidak kalian bertugas kalian tidak bertugas kalian melaksanakan kegiatan dan kalian tidak melaksanakan kegiatan 2027 ataupun 2025 5 tahun berarti 5 tahun ke depan 2027 benar ya 2027 itu kalian akan sampai tinggal di titik mana kalian apakah di titik kalian masih bergantung kepada orang tua atau di titik kalian sudah bisa ya untuk orang tua saya masuk ke AZTUN tahun 1999 diberi uang jajan 40 ribu selamat 3 semester malah sampai kelas 9 40 ribu pada saat itu mungkin menurut saya sangat banyak sekali karena saya di rumah itu tidak pernah menegang uang 40 ribu 10 ribu juga jarang saya tujuan saya masuk ke AZTUN dan mau cuma satu saya bosan dengan makan tidak enak saya pengen makannya enak saya masuk ke AZTUN itu karena saya tujuannya cuma satu pengen makan enak dan Alhamdulillah tercapai ya kan angkatan utama akan enak sampai sekarang saya enak dulu buru-buru dan saya diberikan uang 40 ribu namun 40 ribu itu ternyata saya bisa kelola dengan baik saya gak pernah jajan tapi gimana caranya saya biar jajan tapi diteraktir oleh orang saya punya kemampuan dalam hal bahasa bahasa Arab sedikit karena saya dari SMPI Asunia pada saat ada tetang wahid yang punya orang-orang Jakarta orang-orang Kalimantan itu belum bisa pada saat itu saya ajarkan setelah itu ke kantin kita makan itu biasanya dengan putih dan pada saat itu ya Alhamdulillah karena saya pernah belajar kedua jadi saya bisa matematika kalau pada saat ulangan itu minta diajarkan oleh saya Alhamdulillah diraku sampai saya terakhir minta uang kepada orang tua itu tahun 2010 pada saat saya ingin mengambil ijazah S1 di Riyadul Jatah Subah saya gak punya uang kemudian saya nelpon orang tua saya ini perlu uang berapa 4 juta ibu saya langsung nangis kamu selama ini punya orang tua di sini gak pernah minta uang sekarang kamu minta saya juga terharu apa 10 menit dari itu langsung dikirim terharu dan kesel selama ini orang tua saya punya uang kenapa saya gak pernah minta iya saya selama ini kok saya gak pernah minta dan sampai sekarang saya itu anti minta ke orang tua anti minta ke orang tua kalau saya kasih ada saya kasih gitu ya kemudian pada saat ini karena saya gak bisa bercerita saya punya usaha ini tidak saya gak punya usaha apa-apa saya gak punya usaha apa-apa yang bisa meningkatkan kualitas finansial saya tidak tapi saya bisa menata apa yang akan kalian lakukan rancang dari sekarang apapun itu baik itu terkait dengan amal soleh terkait dengan finansial ataupun terkait dengan pengetahuan bisa jadi kalian akan masuk ke ITB bisa jadi kalian akan masuk ke UGR bisa jadi IKJ tanankan dari sekarang berinvestasilah apa itu silahkan saya keluar dari azah itu ingin bisa gitar dari sekarang latihan kita bukan berarti menunggu nanti ah nanti aja kan belum nyampe iya perlu atin 40 ribu setiap yang jauh itu bekas jadi silahkan dari sekarang kalian investasikan tiga ini karena sangat diperlukan sekali dalam amal soalan dalam hubungan sosial saya selalu bercerita berbuat baiklah kalian tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain nanti tahu-tahu itu ada orang yang berbuat baik kepada kita saya bercerita pada saat kenapa dia di RSPD RSAD maaf RSAD terkait dengan Terawan kenapa kenal dengan saya ternyata saya selalu menatang ini yang izin-izin apakah saya berpikir ah nanti tatangan nanti bisa jadi saya berpikir ini adalah anak sendiri ini adalah tugasnya udah tatangan akhirnya pada saat datang masanya ditawarkan VVIP untuk di check up sampai sekarang semuanya kesana itu amal soleh karena amal soleh itu sesuatu yang kita lakukan dan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran di ajaran di ajaran ilahi makanya amal soleh itu ada yang diridui dan tidak amalan soleh antar dohu yang diridui itu ayatnya seperti itu jadi kalau saya bicara ayat dengan kalian kan ya bisa jadi kurang kurang dalam hal menerima ataupun apa tapi itu perlu kita sampaikan apapun kegiatan yang kita ada itu ada kaitannya dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah bimbingan kita pendoman itu ya tadi udah sampai mana saya ceritanya saya bercerita sedang berinvestasi ya pokoknya saya cerita lagi sampai dengan saya sekarang kenapa saya kok bisa nikah gitu kan itu ini tentang investasi tadi jadi tiga investasi ini coba kalian tanamkan dengan baik ya kalian catat dalam buku harian kalian kalau perlu kalian bisa ya bisa kalian tulis pada saat kalian ingin tidur bismillah melihat karena saya pernah melakukan itu pada saat saya kelas 10 pada saat saya kelas 10 buat badan saya itu tidak sampai sekarang saya diberikan celana oleh uang saya namanya Wadim Wadim Yati itu badannya lumayan besar celana saya itu ya selalu kegedean pakai punya celana Wadim itu kegedean akhirnya saya setiap pagi saya itu ngaca bismillah kapan saya bisa badannya segini ngaca ternyata terlaksana di kelas 12 namun ternyata overload karena tidak dihimbangi dengan olahraga karena tidak dihimbangi dengan makan yang baik pada saat itu saya berdoa saya ingin badannya besar karena apa saya malu badan saya kerempeng setiap pagi saya doa dan setiap makan saya nambah karena doa itu kalau tidak dengan usaha ya sama saja saya nambah kalau ada pisang dua ya saya makan pisang semuanya dan saya gak pernah milih dalam hal makan akhirnya pada saat kelas 12 baru oh celana saya sekarang cukup yang celana punya uak saya yang tadinya cuma ada di lemari jas yang tadinya cuma ada di lemari karena saya punya jas cuma satu-satunya pada saat itu yang dikasih oleh uak saya dan belum ada jas alamater jas angkatan Alhamdulillah sekarang saya dikasih setiap tahun jas angkatan setiap tahun ada yang hasil Alhamdulillah dulu mah boro-boro jadi itu apa yang kalian lakukan apa yang kalian merencanakan itu pasti terjadi kapan tunggu saja gak usah takut ah nanti gak beres ini nanti nah itu oke dari sini ini per kelompok atau apa nih coba kelompok kelompok ganjil berarti satu tiga sampai berapa kelompoknya sembilan satu tiga lima tujuh sembilan silahkan setiap kelompok perwakilan siapapun itu memberikan resumo yang tadi saya sampaikan bebas perwakilan gak boleh lebih dari tiga menit ayo silahkan dari kelompok satu dulu siapa ayo kelompok satu resumonya jangan saya terus jangan bicara ayo terima kasih ini komong satu yang ini ayo silahkan siapa perwakilan silahkan komong satu kalau enggak ya udah komong tiga komong tiga mana ini komong tiga oh sebelah ini komong tiga ayo komong tiga ada komong tiga ada perwakilan diri bismillah gak ada tiga terus komong berapa lagi lima yang mana ini lima ini lima mana yang komong lima wapak lima wapak lima mana angkat tangan ada yang mau bicara silahkan siapa ayo 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 bicara maria semua kan tadi apa yang saya sampaikan nyambung gue gitu maksudnya ayo ayo silahkan siapa yang mau wakili atau komong satu tepil ah nih siap ayo tuh kasih micnya tepuk tangan dong ayo silahkan bismillahirrahmanirrahim saya Ahmad Diriwaji dari kelompok lima saya akan meresum apa yang telah Ustaz Barzah sampaikan itu dari awal kali yaitu adalah apa itu apa itu investasi dan saya tangkap adalah investasi adalah menanam suatu modal yang memiliki tujuan atau hasil yang berproses dan yang kedua itu adalah menurut Ustaz Barzah apa itu investasi dan ini saya pikirkan sendiri akhirnya saya menulis sendiri menanam usaha dalam diri dengan pikiran kata yang akan menjadi modal untuk berinvestasi itu yang kedua dan yang ketiga itu adalah berkoyang suar dan amal dalam berinvestasi itu ada berkoyang untuk menangkan modal suar berkorek berproses berjalan atau menjalankan sesuatu yang sudah ditanamkan amal dan amal melaksanakan sesuai dengan yang sudah diciptakan dan tiga ini jenis investasi ada dan amal soleh itu saja yang saya bersantakan terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka resum dari yang disampaikan Ustaz Barja yaitu bahwasannya kita itu harus berinvestasi sejak dari muda contohnya disitu kan ada investasi finans terus amal soleh sains nah dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwasannya apa yang kita tanam bakal kita tuai contohnya seperti amal soleh finans sains skill nah contohnya seperti itu seperti yang saya alami yaitu skill saya belajar public speaking di depan angkatan Gentures nah padahal saya awalnya tidak bisa berpublic speaking awalnya tuh saya berinvestasi skill bahwasannya saya ada keinginan ingin belajar namanya public speaking nah dari situ saya memiliki investasi untuk membangun sebuah kepercayaan diri sekian alhamdulillah berapa-berapa dari kelompok 1 dan kelompok 5 yang tepuk tangannya paling banyak kelompok 1 mana ada gak yang mendukung kelompok 1 jawabannya ini favorit ya bukan paling bagus tapi favorit favorit yang kelompok 1 tepuk tangan oke stop favorit kelompok 5 nah berarti kelompok 1 saya tadi kalau bingkisan saya berikan kisahnya satu saya bingkisan ini jajanan saya bukan jualannya karena bukan untuk dijual tapi untuk diberikan ayo bolehkan ini saya bingkis mau kasihnya apa ini biar dimakan satu kelompok jadi mudah-mudahan capek semuanya silahkan diberikan itu namanya bungek terigu di cengek terigu dikasih cengek ini jajanan favorit saya jadi saya punya jajanan itu untuk diri saya pada saat saya harus mengejarkan sesuatu dan kita bisa keluar nah seperti itu oke terima kasih itu resumonya ya kalian tidak sepakat kalian buat resumo sendiri nah kalau belum sepakat kalian buat resumo sendiri oke pada saat saya mahasiswa itu diberikan lahan oleh saya oleh saya Zedun namun karena saya hanya punya uang cukup untuk dua semester saya kuria hanya dua semester satu semesternya itu 10 juta saya TNIPD pada saat itu menjadi masuk mahasiswa fakultas kedokteran jadi saya itu mantan mahasiswa fakultas kedokteran gagah ya mantan mahasiswa fakultas kedokteran cuma dua semester karena satu semesternya 10 juta saya bisa sampai dua semester saya dibiayai oleh diri saya sendiri apa yang saya lakukan pada saat itu saya tidak punya uang tapi saya ingin tetap belajar dengan teman-teman namun honor pada saat itu guru sandara itu masih diangkat di bawah 300 ribu saya nabung itu tidak sampai untuk makan tidak sampai untuk ngasih orang itu apa yang untuk ngasih adik saya pada saat adik saya angkatan ketiga namanya muktah lima akhirnya setiap dosen setiap dosen itu berbicara memberikan materi kemudian pasti pada saat di akhir mengeluarkan modul ini modul silahkan dibotok kopi saya orang pertama kali yang lari ke depan ambil modul itu siapa yang mau kopi ke saya ayah sini bayar saya lebihkan 50 perak setiap lembarnya saya lebihkan 50 perak setiap lembarnya akhirnya saya sampai dicap oleh temen saya sendiri sekarang masih ada Ust. Kusmawan mahasisor kotor kopi saya dicap gitu tapi gak apa-apa Ust. Kusmawan mahasisor kotor kopi karena saya hidup untuk kuliah dari kotor kopi modul ke dokteran satu lakakku itu segini sekali pertemuan modulnya karena semuanya saya belum punya aparatnya anatomi tubuh itu kotor kopi lebih dari 130 lembang sekali pertemuan dan kita harus kapan sabotan apa lagi fisiologi kesehatan banyak sekali jadi saya itu kalau kotor kopi sampai bisa untuk nyicil bayar kuliah namun ternyata gak cukup semester 2 saya ngap-ngap saya pengen minta orang tua gak enak tapi saya juga gak ada usaha lain karena pada saat itu saya tidak terpikir untuk usaha yang lain hanya mengumpulkan foto kopi akhirnya saya memutuskan untuk cuti pada saat cuti itu ya saya tidak berbuat apa-apa hampir satu tahun saya tidak berbuat apa-apa tahun 2007 tahun 2008 tahun 2001 saya tidak berbuat apa-apa sampai ada guru yang datang menemui saya dan memberikan pekulak-kelak kepada saya pada saat itu dia bercerita segini Barja sini ini saya bercerita sederamatis mungkin tapi intinya sama saya bayar sini kamu sekarang gak kuliah terus kamu ngajar setelah ngajar kamu ngapain tidur tiduran dia kadang-kadang gak ngajar kenapa gak ngajar malu karena yang lain kuliah saya ngumpet di kamar atau saya setiap hari ngajar malu akhirnya ngajar gak kuliah enggak mendingan ngumpet saking malunya beliau itu sampai sekarang saya ingat pesannya ente mau ngasih makan apa anak ente ente mau ngasih makan apa istri ente ente bakal nikah ente bakal berkeluarga dan punya anak ente mau mewariskan kancuk sampai digitu gak mewariskan kancuk disitu kesel ya digituin sampai ngomongnya gitu bicaranya saya ini kesel kesel tapi benar juga akhirnya saya bangkit dari situ beliau memberikan lahan pertanian karena waktu itu ada namanya pelompok tani KPD ya KPD saya diberikan lahan itu di dari situ saya mulai sama Angel nanti kok kirim ke Mama Angel ya sama Angel kalian juga semuanya sama nanti nasibnya apa kalian nanti anak berkeluarga dan kalian nanti akan punya anak sekalang kuat atau ujiannya punya anak sekalang ujiannya anak itu akan sekolah sekalang anak itu ujiannya pendeng lainnya yang banyak kalian juga beli-beli ya mau di titik mana kalian akan sadar Alhamdulillah kalian dalam usia yang sekarang sudah diminta kami untuk ya memberikan pengetahuan secara umum ya tentang literasi dulu saya buru-buru gak ada jadi bersyukur Opmas dan sangat peduli terhadap dirinya dan kawan-kawannya sendiri kalau tidak ada yang hadir ada yang tidak hadir mudah-mudahan nanti ada materinya atau memang dia sudah lebih daripada apa yang sudah kalian dapati dari sekarang coba ya pikirkan saya sampai dengar ngelola-lahan itu buru ngelola-lahan itu buru setiap hari pada saat tahun 2009 baru saya ditawarkan udah kamu kuliah ada kuliah karyawan nanti api yang bayar akhirnya saya kuliah tapi pada saat itu yang tadi pada saat hujian itu gak diberikan ruang suruh cari sendiri ruangnya karena merasa saya sudah ada tapi ternyata saya belum punya karena belum bisa mencukupi saya harus mengayai saya angkatan tiga itu di sini Alhamdulillah dari situ saya bisa menabung sedikit demi sedikit sampai tahun 2010 akhir saya telepon orang yang belum pernah saya hubungi saya telepon pas saya telepon jawaban dia pertama saya telepon halo selamat ibu ini dikai iya mau hatinya sama gua pas itu bilang ke bapak saya bilang saya mau ngomong orang tua saya pak saya mau nengah punya apa kamu pulang pulang kamu punya apa begitu kan saya ada uang saya waktu itu modal terkait dengan apa yang saya inginkan ya ini baterai yang ada 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 ini saya saya menjel 840 pantai atau berjalan subuh lagi kodak saya 2.5 adilnya saya kejak ke Bandung tapi pada saat saya ke Bandung untuk itu uang saya langsung naik aman ini bapak 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 saya sampai nampak itu uang saya berapa lalu lupa lentar anak saya pengen di lantai akhirnya saya diberikan mobil gratis supaya bayar bayar itu wajib dikasih dua saya jalan jangan 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 aduk aduk sana ternyata ada masalah baru pada saat penyelana akhirnya saya membuat tabungan dengan gaji yang sampai dengan belum bisa menelukannya untuk dikembangan tabungan ya menabung ya alhamdulillah sampai dengan sekarang alhamdulillah sampai dengan sekarang saya bisa mengelola diri saya untuk keluarga saya keluarga kecil atau keluarga besar saya setiap bulan masih memberikan kepada orang tua saya alhamdulillah adik saya sudah lulus S1 karena di kampung itu yang S1 sedikit kakak saya berkesan kamu keluar yang tinggi adakah sampai kamu keluar keadaan kamu harus tinggi sekolahnya ya siapa yang bayarin kamu yang kamu yang keluar tinggi akhirnya benar-benar saya kakak saya benar-benar adakah ya sudah bayar belum ke adik kamu belum banyak seperti itu itulah tadi ayo lanjut nah sekarang pilihan yang tadi saya sampaikan ternyata disini ada saham bisnis obligasi pilihan pilihan dana perutasi popos di deposit bot saya pada saat telahat saya mengundangkan peer-to-peer peer-to-peer apa mungkin usad ini tahu ya dulu kan ada bon kuning ada bon kuning dulu jadi saya mengumpulkan bon kuning kemudian saya cairkan kemudian saya dapat jasa dari itu bon kuning dulu tuh jadi kalau ada karyawan yang punya gaji yang punya nota tentang pertanian yang dijual kemahat itu bon kuning saya kumpulkan disini saya cairkan saya dapat 10% nah itu inilah pilihan investasi popular di Indonesia nah kalian tinggal kapan mau mulai terserah ingin sukses cepat ya segera dari sekarang berpikir bagaimana ingin nanti saja ya sudah bedanya adalah kalian masih dimodali oleh orang tua kalian setiap bulan baik itu stabil ataupun tidak stabil ada yang di atas 500 ribu sebulan angkat tangan gak usah malu di atas 500 ribu ada yaudah deh di bawah 500 ribu ada paling kecil ada yang 50 ribu gak ada kan kalian sudah punya modal yang tanpa kalian minta untuk berinvestasi setelah finansial pada baiknya yang finansial nah ini ya saham ini kalian cuman seperti investasi ini investasi yang ringan investasi dana itu ringan karena uang dikola orang B2B tadi saya dikola asing itu 2 buli atau uang poverti rumah resikonya sangat besar namun dapetnya juga besar bisnis sudah jelas tadi baik itu pertanian nebun yang lainnya obligasi itu sulat-sulat berharga negara saham logam mulia emas dan logam mulia nah ini saya saya disini mainnya karena saya baru bisanya ini dan Alhamdulillah pada saat saya tata dari tahun saya ikut tahun 2019 akhir ini awal itu saya menjadi konsumen setengah itu tahun 2019 akhir saya menjadi reseller tahun 2020 awal pertengahan tahun 2020 saya menjadi bisri butor dan setiap bulan setiap bulan itu untuk pasif income terkait dengan ini saya di logam beli emas ini tidak kurang dari 15 juta untuk orang belanja emas kepada saya tapi saya enggak punya emas karena saya beli langsung belanjakan saya belanja langsung sampaikan lagi itu logam mulia namanya mini gold kalau saya dan saya hitungannya terlambat karena kenapa dari dulu ini logam obligasi untuk jelas ini jadi kalian silahkan tinggal pilih yang mana kapan mulainya terserah kalian kapan mulainya investasi terserah mau kapan kalian ini cepat sukses ada kisah-kisah yang sangat bagus kalian boleh-boleh jadi komputer ini yang sangat bagus belisi ada yang bau renardi coba kalian isi beranda-beranda kalian dalam internet kalian baik itu menggunakan fasilitas yang kalian ada dengan anaknya kalian mungkin legal atau tidak legal ya itu gunakan yang baik berandanya itu jangan tiktok semua disini atau video terkait dengan apa yang akan kalian butuhkan nanti coba lanjut nah ini nanti arahnya kesini kalian akan ada di lingkaran ini ada namanya ikigai itu dari jepang filosofi hidupnya orang jepang agar sejahtera ada tiga eh maaf ada empat apa yang kamu cintai dalam kehidupan ternyata apa kamu cintai ya kemudian apa yang dunia butuhkan kalian akan tahu pada saat saya berpikir dulu itu saya ingin menanam pohon ingin menanam pepaya karena ikut-ikutan pada saat itu ingin menanam terkait dengan labu panah ternyata itu sudah banyak petani ternyata sekarang sudah banyak bakur ini apa yang dunia butuh apa skill yang membutuh yang membuatmu bisa dibayar kalian harus berpikir dengan ini semuanya pertanyaan karena ada dalam diri kita semua terakhir apa bidang yang kamu kuasai sekarang saya mau tanya sudah bisa apa anda disini yang dari kelas 1 sampai kelas 12 atau yang dari kelas 7 sampai kelas 12 sudah bisa apa ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab sudah bisa apa atau mau untuk mengungkap kalau belum bisa ayo isi gelasnya dengan baik sesuai dengan takarannya dan sesuai dengan tempatnya saya harus bisa ini ayo jadi ikigai namanya kalian nanti google saja apa sih ikigai itu kenapa ada konsep seperti ini agar kita hidup setiap terang agar kita hidup setiap terang oke kelompok tadi kan kelompok ganjir sekarang kelompok genap siapa angkat tangan tapi kelompok genap yang mengurai apa yang saya sampaikan silahkan kelompok genap angkat tangan masih ada gak masih masih ada katanya ayo ya kalau tujuan utamanya pengen dapat itu silahkan angkat tangan tapi tujuan utamanya pengen bisa terus dapat ya alhamdulillah ayo bunyiknya enak ini khas Bandung kalau pengen dapat ayo silahkan angkat tangan biar merasakan ayo silahkan angkat tangan sampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi tapi yang 4 kedua yang 4 keduanya silahkan ayo ada yang genap sekarang jatahnya yang genap dulu tadi kan ganjir yang kenap berarti 2 4 6 8 ayo ini 2 4 6 8 terakhiran 2 4 6 8 ada ini kelompok berapa 9 8 mana ada ayo angkat tangan angkat tangan angkat tangan angkat tangan dulu aja nanti ngomong apet ini gak berani berbicara itu sangat luar biasa ayo silahkan ada youtuber kali yang malu ya ya sudah kalau kita yang ganjir lagi deh kalau yang genap tidak ada atau siapa ya angkat tangan ini yang gak dipilih ayo silahkan kasih micnya kalau ada berdiri ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan resum atau kesimpulan terkait dengan saya yang saya sampaikan tadi tentang investasi yang part kedua jadi jenis investasi itu kan tadi di lihat ada banyak ada obligasi ada peer-to-peer ada emas logam terus apa saham bisnis reksadana deposit dan valutasi ini sebenarnya banyak yang bisa kita pilih dan ini intinya adalah bagaimana kita sesuai dengan apa yang kita kuasai atau apa yang kita miliki terkait dengan prinsip hidup orang jepang yaitu Wemigai jadi semisalkan kita punya potensi di jenis misalkan di emas dan logam misalkan di wilayah kita itu emang penduduknya itu diginat ke logam dan emas jadi di ambil aja gitu kalau memang ada potensi yang lebih besar di bidang itu jadi udah sakit aja that's it oke terimakasih 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 oke dikasih langsung karena saya satu aja ya dikasih masih ada lah beneran ya ada ya dikasih ya berikan oke sekarang pasti akan ada yang bertanya sebelum bertanya saya akan sampaikan dulu kira-kira di kalian usia segini apa sih yang pas untuk investasi jangka panjang ya kan ya gitu ya silahkan ada yang mau jawab sebelum kalian tanya ke saya saya tanya dulu ke kalian ayo ada ada yang mau jawab silahkan angkat tangan apa ada yang angkat tangan silahkan apa tapi udah dikasih dulu itu berikan mana penggitiannya lagi jalan ayo silahkan angkat tangan di belakang ayo saya sebutkan nama jawabannya emas jawabannya emas oke ada lagi silahkan ini depannya nomor 2 mau pipis mau pipis ya Allah oke lanjut baik deh apin apin alipin kamu apin kasih tangan bismillah jadi investasi yang saya berisi disini saya berjalan dari pelajaran orang-orang dan perusahaan kita kan dibuat seru buat penguasa lah jadi disitu bener-bener ada kalau yang mas dengan kita tuh kita dapat penguasa jadi tinggal kita taksikan ketika duluan bagaimana kita akan kemasalahan yang baik bagaimana kita akan menciptakan usaha sehingga konsumen bisa tertarik dengan produk kita dari kita membuat proposal seperti itu maksudnya kita udah buat hanya menghubungan tugas maksudnya itu menjadi penggantian kita ketika kita sudah lulus ingat yang sudah kita lakukan berarti itu kita udah punya teori ketika kita lulus apa kita hanya teori saja atau sebaiknya kita membuatnya dari hasil proposal itu proposal bukan agar tugas tetapi kita harus bisa melaksanakan bukan hanya beban bagi kita ya pasti pada lalu lah silahnya kerjain proposal itu jadi kita terakhirkan lah sebetulnya belajar dari lanjut misalkan penggantuan tua jualan kalau kita punya penggantuan itu bisa kita upload ke Instagram atau di lainnya kita kan udah apa zaman maju ya cara untuk promosi itu udah banyak itu terserah dari eksplasi masing yang penting kita sudah memperhatikan apa yang sebenarnya kita buat itu lebih baik jadi tidak sekedar hanya proposal sekian oke terima kasih ada lagi dua orang lagi silahkan oh yang ini satu belakang dua nah selainnya kelompok yang sini kelompok ini baru angkat orangku hilang oh ini jangan buat ini panitia ayo silahkan oke terima kasih oke terima kasih terima kasih ini 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 investasi yang ada kalian usia kalian 17-18 kalian sudah punya modal dari orang tua kalian secara tidak stabil setiap bulan kalian diberikan modal untuk hidup tinggal apakah kalian akan kewala uang itu dengan baik atau apakah kalian buatkan dengan bersih satu ini bukan saya menawarkan A, B, C tapi dalam ya kami atau saya saya pada saat mencari tempat terpengar dengan hal ini yang pertama adalah resadana resadana adalah kita bermain berkait dengan obligasi bermain dengan saham ataupun bermain dengan yang lain itu kami resadana kita mendapatkan uang kepada orang yang dipercaya di situ dalam OJK ini contoh langsung saya masuk ke contoh ya contohnya ke OJK berapa itu itu dari mulai yang bisa 50 ribu sampai dekat 4 perbatas apa untuk hanya tanpa kita terlalu kebapak itu bisa kalian lihat aplikasi namanya peruang aplikasi namanya ajaib aplikasi namanya dikit saya ikut dikit ini tentang resadana peluang saya mencoba anak-anak belum bisa belajarnya ajaib apalagi sangat rumit sekali itu karena tadi kalian punya dana kalau tadi terkait dengan bisnis itu itu sangat luar biasa sekali itu pasti terkait dengan investasi yang paling bagus menurut para youtuber youtuber atau para di tahun 2023 adalah bisnis karena kita akan ada resesi dan kita enggak tahu seperti apa namun untuk mempertahankan terkait dengan inflasi itu yang paling bagus emas atau logam belia bukan untuk menabung tapi untuk mempertahankan terkait dengan inflasi yang bertahan biar tidak terkait inflasi inflasi adalah bahan dengan jumlah yang sama namun terima kasih contoh telur satu kilo itu dulu pada saat tahun 2019 itu masih diangkat berapa usah lihat telur satu kilo 23 nah itu 1.700 itu satunya sekarang bisa sekarang 30.000 sekilo nah 20 saya emang beli 17.020 sekarang angka uang 50.000 sekarang dengan itu berbeda ini ayam jokong pertama kali saya kenal ayam jokong itu 7.000 sekarang 15 15 eh 18 15 tapi saya sekarang mundur mundur saya sekarang sebenarnya 15.000 itu dapat 2 sekarang saya mundur sekarang tahun isi yang ternyata 1.000 sekarang 4.000 4 nah itu jadi angka uang 2.000 dengan angka uang 20.000 atau 15.000 itu berbeda terdapatnya makanya dipertahankan dengan apa kalau tadi langsadana biar uang kita itu diputar oleh orang lain bukan kalian buka sendiri pelajarnya saya ikut bibit itu belajar 4 tekan baru saya mau masih ikut bibit saya selesai lumayan gak banyak tapi lumayan dibibin ada langsadana disitu